Intro Dan selanjutnya Ini saya buka bagian bawah drumnya dulu Namanya resonansi ya ini Jadi kan Tom-Tom itu seperti ini Yang ini untuk headnya Tempat yang ngukul Baliknya ini Namanya lapisan head Untuk resonansi bagian bawah bottomnya Jadi Karena kita mau ganti look yang sudah patah ini Kelihatan ya patah ya Tuh Nah ini patah mau kita benerin nih Kita ganti dengan yang baru Jadi mesti dibongkar Jadi kita bongkarnya pakai ini Ini alat untuk Tuning kit drum ya Tuning Senar drum Floor, tom, kick Nah dia ini bentuknya kotak ya Untuk membuka baut Baut drum itu yang kotak juga Kayak gini Nah kayak gini ya Kelihatan gak? Tuh kotak Jadi Ini dia Tuh Kalau yang saya beli ini ada Ada settingannya Tuh Bisa untuk ngebuka untuk ngunci Kelihatan gak? Berkarat ya Jadi kalau berkarat gini Agak susah ngebukanya Kita harus pakai ini Nah chain loop Ini bisa dibeli di Bengkel motor ya Toko peralatan motor Jadi berguna untuk Melicinkan Melonggarkan yang karat-karat Kayak susah dibuka Untuk perangkat besi Kayak baut Untuk rantai motor Sebenernya ini ya Tapi multipungsi Jadi kita semprotkan disini Biar gampang dibuka nanti Karena Sudah terlalu berkarat banget Kalau Semprot Jadi Kalau disemprot gini Dia Lebih mudah Karena karatnya Sudah parah banget ya Nah Jadi sekarang Kita buka Yang bagian resonan dulu ya Nih dibuka kayak gini Salah saya ini Bagian ngunci ya Saya Klik buka Jadi kalau Ngebukanya ini Berlawanan dengan Jarum jam Berlawanan dengan Jarum jam Nah nih Bautnya seperti ini Bautnya parah banget Karatannya tuh Sekarang kita Lepas ringnya Ini udah bisa dilepas Ini namanya ring Nah Ini bisa dilepas Ini namanya ringnya Kalau gak salah Ini 10 inci Yang saya Eh 12 inci Yang saya pakai 12 inci Ring Fungsinya Yang untuk ini Nutupin head ini Head dari Tom-Tom ini Kalau yang ini kan Bagian belakangnya Namanya resonan Tuh Seperti ini ya Nah Seperti ini dalamnya Gila tuh Kotor banget Tuh Kayak banyak jamur gitu Pada karatan semua lagi Ininya Baut-bautnya itu Apa Drum ini sempat Nyemplung ke laut ya Kita buka bagian atasnya Sekarang Jadi Awalnya Saya Asing banget Dengan Draw akustik ini ya Jadi Ngetingnya aja Gak berani Jadi Saya nyuruh Temen Temen saya Drummer Bikin dia lebih ngerti Eh rupanya Mau ngebuat Luknya jadi patah Gara-gara Ngetingnya Kemudian kekencangan Oke Ringnya kita buka Nah ini ringnya Ini ring yang Bagian Bagian atas ya Head dari tomtom Bagian atas Nah ini headnya Head bawaan dari drum Isuzu ya Caranya cukup banget sih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gila penuh perjuangan Banyak lumut Segala macem ya Kita bersihkan dengan lap Nah jadi Kita membersihin Yang kotor Dalam sini Pake minyak kayu putih Kenapa saya pake Minyak kayu putih Gak tau Saya ngeliat di Channel Apa Service hp itu Mereka kok bersihin Ya channel-channel elektronik Mereka bersihin Pake minyak kayu putih Taburkan disini ya Tuh Si sedikit ini juga Semprotan Cain loop Dingin ya Cain loop ini Kita bersihkan bagian yang Kotor-kotor Dalamnya ini Mumpung dibuka Jadi kita bersihin sekalian Yang mau Benerin Ininya Service Drumnya Bukan saya Ada channel youtube ya Dia juga Benerin Service drum Bisa diliat nih Channelnya ya Jadi memang spesialis Bersih drum Dapat pengalaman Kalau saya kan Ya ngulik aja Kayak gini Ngulik-ngulik Biar ngerti gitu Saya sebenarnya bukan Saya bukan drummer ya Bukan pula gitaris Cuma orang Cuma hobi di musik Punya drum Seperti ini adalah Cita-cita saya Dari SMA Baru bisa kesampaian Setelah saya punya Setelah saya bekerja ya Itu pun kebeli Drum kayak gini Drum kayak cupu Kayak gini Yang penting Untuk buat video klip sih Sebenarnya Jadi ada Ya lebih Agak mending lah Gitu kan Kalau pakai drum elektrik Kayaknya Agak kurang aja Terus mereknya Ditutup pakai Stiker Jadi hilang ya Kalau kita mau Beli yang harga Tama Gak keembat ya Untuk Untuk Ya namanya Sudah berkeluarga Yang utamain Dapur ngebul dulu Gitu Kalau hobi itu Jangan sampai Mengganggu Mengganggu Anggaran rumah tangga Di jalan ya Anggaran rumah tangga Ya wajib Itu yang utama Memprioritaskan Seperti ini Udah Lumayan lah Ini juga nih Head-headnya Dua saya bersihin Parah Drum akustik ini pun Bisa Dibuat trigger Jadi Bisa Midi controller Juga Tapi nanti Bisa diolah Bisa diakalin Di komputer Bisa saya praktekan Ke drum ini Jadi kalau rekaman Dengan drum midi Lebih mudah Dibundas Juga 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 untuk ganti look yang ini yang sudah patah ini ya jadi saya beli ini look yang penggantinya tuh, saya buka ya modelnya beda tapi yang penting 4 bautnya sama ya dudukan bautnya sama yang penting itu tuh tuh, masih lecin tuh, pair-pairnya masih masih bagus ya tuh yang penting ininya sama tempat apa namanya tempat murnya sama modelnya beda, nggak masalah yang penting ininya sama, jadi bisa masuk jadi look ini ini sudah sama bautnya dapet sama baut jadi nanti kita pasang disini pasang di tom-tom untuk gantiin yang untuk ganti look yang rusak jadi nanti dipasang ini kita copotin dulu look yang ada nah, kita buka nah tuh, saya pasang disini tuh, wah mantep nih belum dikasih baut aja udah-udah nempel kuat terus kita bautin disininya yang saya denger ngebautin ini jangan terlalu kenceng nanti kalau kalau nyetel headnya kenceng ini bakal narik dia jadi kalau terlalu kenceng kejadian bisa patah kayak kemarin baut looknya bisa patah kayak kemarin jadi secukupnya aja kalau secukupnya kalau kata ini ya lagu india secukupnya nah nah yang penting yang penting dia nempel gak pun terlalu kenceng amat karena dia pasti akan narik kalau pas kita ngencengin headnya ini akan narik kalau terlalu kenceng bisa patah oke sekarang kita pasang lagi yang bermasalah mana ini masalah ini ya tuh kita pasang lagi saya beli empat ya tadi udah dipakai satu ini sampel yang saya bawa ke toko jadi saya ke dua toko musik ada yang satu toko musik harganya 45 ribu mahal banget akhirnya saya ke toko musik yang lainnya lebih murah 20 ribu ini satu saya untung banget karena kalau beli di online kan ada ongkos kirimnya lagi ya ini udah gak ada ongkos kirim kita langsung dapat barangnya gak perlu nunggu-nunggu dikirim jadi 20 ribu saya beli langsung beli 4 padahal yang rusak 3 yang patah ya tapi saya beli 4 untuk cadangan yang satunya ingat jangan kebalik kemasangnya begini salah ya jadi baut moodnya kemurnia kesini kita mesti pasang gini nah begini masangnya wow ini ada susah masangnya sekarang kita memasang headnya lagi ya pertama saya akan memasang resonansinya dulu oke sekarang kita pasang ringnya pastikan posisinya sejajar ya pasang ring ya tuh ya sejajar kita pasang paku kita gunakan lagi kunci ini sekarang untuk kalau ngunci ke arah jam eh searah jarum jam ya pertama kita sampai ini aja santai dulu sampai dia agak kenceng sampai apa yang penting ngikat dulu yang penting kepasang dulu bautnya jangan langsung dikencengin karena harus merata ininya kencangnya itu harus merata diantara bagian bagian mur ini harus merata ya kalau yang ada di saya ini dia ada 5 ini ada 5 bautnya atas bawah jadi total ada 10 sekarang baru kita nanti aja deh ngencenginya ya yang penting kita masang dulu headnya nah tadi masang head ini ya udah termasuk tuning kita sekalian kita tuning ya tuningnya maksudnya biar suara suara head ini sesuai dengan yang kita mau kita pasang ringnya pastikan sejajar posisinya ya sejajar sejajar-sejajar posisinya oke pas masukin lagi baut-baut kalau kunci searah jam-jam nah jadi yang pertama yang penting bautnya pasang dulu set enggak perlu dikencengin yang penting pasang baut dulu 1 2 3 wah masih 2 lagi masih 2 lagi kenapa kenapa kan tadi ya jadi 1 dan yang terakhir masih masih cepek-cepek masih cepek-cepek sangat kendor ya kan memang belum kenceng banget memang bisa ya kencengin 1 jadi harus silang ya jadi kalau sudah yang di sebelah sini baut sebelah sini maka sebelah sini silang untuk ngebalesnya jadi mesti silang jadi di baut sini tadi saya sudah ngecengin 1 disini jadi berikutnya saya ngecengin 1 disini 1 oke sekarang disini 1 maka disini berikutnya mana ya balesannya oke oh disini balesannya oh ini balesannya balesannya disini 1 oke terus disini kita 1 belum belum keceng 1 nah ya kira-kira segini kita tes dulu sekarang kalau ngerasa sudah cukup yaudah segini tapi ini bawahnya juga harus dikencengin pengaruh juga resonan di bawahnya ini belum kenceng banget belum kenceng sekali ya jadi kita kencengin juga ini belum kenceng banget resonannya sama kayak tadi belum kenceng 1 saya kencengin disini silangnya disini ini belum kenceng 1 ini belum kenceng 1 balesannya 1 disini ya 1 wah ini udah kenceng yang ini gak ada lawan 1 1 juga oke coba sekarang baletnya udah cukup sih sebenarnya saya ngeri nanti looknya kata lagi kalau dikencengin 3 2 3 4 5 4 5 5 6 5 6 7 9 9 10 10 11 11 13 13 14 14 16 Terima kasih.